Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin di video kali ini aku bikin garnish dari lobak jadi dari lobak sisa gitu kan temen-temen ya seperti yang aku ceritakan sebelumnya jadi satu lobak itu bisa dijadikan dua sampai tiga jenis bunga yang berbeda nah sebelumnya aku kan bikin bunga yang ini nih temen-temen jangan lupa cek di atas ini ya kalau belum nonton nah kali ini tuh aku akan bikin bunga dari yang isi ini bagian ujungnya jadi pertama di asal dulu pisaunya diusahakan ya udah seget atau udah tajem udah telandep ya pisaunya lalu kita bikin seperti ini nih temen-temen kelopaknya jadi ini mah simple banget pokoknya enggak ada ukir-ukiran enggak ada kayak dibikin lancip dibikin bergelombang enggak ada ya temen-temen ini langsung aja jadi pisaunya ditaruh lurus gitu nah taruh lurus seperti ini lalu kita dorong sampai bawah seperti ini kalau sudah kita potong dulu nih ya si lobaknya supaya lebih mudah gitu kan ya kita megangnya nah untuk bagian daging yang tidak ratanya yang bagian depan kita kikis-kikis terlebih dahulu ya temen-temen supaya permukanya lebih rata nah kalau sudah kita bikin layar yang kedua caranya seperti ini sama seperti yang tadi ya temen-temen jadi diluruskan dulu pisaunya baru truk gitu kan ya jadi dorong sampai bawah ngikutin kelopak yang sudah ada di luar tadi ya nah seperti ini karena kali ini tuh aku enggak mau kesannya itu penuh ya jadi si bunganya itu penuh banget kayak apa namanya bunga mawar jadi si layarnya itu cuman dua aja temen-temen ya kalau sudah kita kikis kembali bagian depannya karena mau aku copot bagian tengahnya nah kenapa di kikis terlebih dahulu supaya nggak keras temen-temen kalau keras biasanya nyangkut gitu kan ya kelopak yang sudah kita bikin jadi ikut keambil gitu temen-temen jadi dirapihkan dulu baru setelah itu kita copotin lah ya yang bagian tengahnya seperti ini temen-temen nah untuk putihnya temen-temen kali ini aku pakai lobak ini sendiri ya jadi pakai lobak jadi dikasih pewarna makanan warna kuning tapi mohon maaf banget ternyata nggak kesut ya temen-temen nggak ke video gitu kan ya boleh diganti pakai apa aja ya temen-temen yang ada di rumah nah setelah itu disini aku rendam menggunakan pewarna makanan warna ungu eh warna ungu warna biru ya temen-temen kalau temen-temen adanya warna kuning bisa diganti warna kuning dan lain-lain setelah itu kita pasang nah mohon maaf banget ini nggak dilap dulu harusnya dikeringkan dulu ya oke temen-temen sampai disini dulu videonya terimakasih banyak sudah nonton video ini semoga bermanfaat bagi temen-temen yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi temen-temen yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyak agar yang lain jadi tahu kemudian kalau temen-temen suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen nyalakan juga tombol loncengnya agar temen-temen tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terimakasih